Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan jelaskan bagaimana cara mendownload aplikasi vera kemudian menginstal aplikasi vera di HP kalian masing-masing eh bagi yang kemarin sudah konfirmasi data seharusnya sudah hafal alamat apa yang harus diakses kalau nanti lupa nanti akan saya juga taruh linknya atau catatannya di deskripsi video ini oke kita akan coba untuk mendownload aplikasi vera langsung dari hp saya, nanti ada beberapa catatan juga seperti ini jadi yang penting dalam menginstall program vera adalah settingan unknown source unknown source itu nanti adanya di settingan security hp kalian masing-masing bisa jadi berbeda dengan hp saya terus kalau untuk spek hp, sepertinya aplikasi vera ini ringan dan biasanya juga hp lama ini di android lollipop kalau nggak salah oke jadi tidak perlu hp yang baru misalnya ini hp saya keluarannya tahun 2014 lalu udah sekitar berapa tahun tuh ada 4 tahun lebih kali ya nah setting unknown source nya itu ada di mana saya akan tunjukkan kalau di hp saya itu ada di setting sebelah sini nanti langsung masuknya ke security tapi tidak semua hp akan seperti ini tampilannya atau menu settingnya langsung ketemu security itu belum tentu jadi cek di hp masing-masing kalau di security kita lihat nanti di tempat saya namanya phone administration di bawah ada unknown source nah ini tidak tercentang kalau ini tidak tercentang maka yang bisa di install aplikasinya yang ada di playstore yang tidak ada di playstore ini tidak akan bisa di install nah fiera ini aplikasinya tidak ada di playstore jadi kita harus mencentang ini sebenarnya nah kemudian nanti juga akan di kasih tahu bahwa mencentang ini akan membuat laptop kita lebih rentan terhadap inilah serangan dari hacking misalnya kayak gitu ini harus di oke saja baru centangnya aktif sementara saya akan non aktifkan lagi biar nanti bisa melihat efeknya seperti apa ketika kita sudah download aplikasi vera oke ini unknown source ya nanti cari masing-masing di settingannya hp kalian masing-masing oke untuk mendownload kita akan gunakan browser browser kalau saya rekomendasinya menggunakan google chrome saja karena browser ini selama proses vera ini paling stabil untuk dipakai artinya jarang ada trouble gitu ya oke untuk alamatnya nah ini sama dengan ketika kalian kemarin melakukan validasi data diri ya konfirmasi data ini sama nanti login sesuai username dan password masing-masing alamatnya ini ini alamatnya yang ada blognya orange ini juga nanti akan saya post di video description nya disini di youtube oke belum mau masuk oke pastikan kalian masuknya masuk sebagai siswa atau peserta akan jika ada tombol yang hijau ini di klik dulu nah masuk sebagai peserta baru kalian bisa mengakses akun seperti ketika konfirmasi data kemarin ini untuk akun uji coba saja ini nomor akunnya atau nomor pesertanya jangan sampai salah kalau salah nanti anda akan masuk dengan nama orang lain terus kemudian disini passwordnya adalah nomor unik sekolah jadi nomor unik sekolah itu sama ya setiap siswa 910 145 28 oke kalau sudah benar masuk oke login sukses berarti anda sudah bisa masuk oke kalau namanya sudah sesuai berarti anda benar meng-input username atau apa tadi nomor pesertanya tapi kalau belum logout dulu baru ganti dengan nomor yang benar kalau logoutnya ini kalau posisinya HPnya portrait tidak kelihatan tapi kalau landscape nanti disini ada ini nah kalau portrait seperti ini dia tidak kelihatan tapi kalau landscape nanti akan kelihatan disini bisa logout nah gitu ya kalau namanya sudah benar eits benar nah nanti di menu samping ini yang baris tiga ini side menunya ada unduh aplikasi Viera oke kita klik saja untuk aplikasi Viera oke disini juga ada panduan mengerjakan Viera ini nanti akan saya bahas di video yang kedua terpisah biar kuotanya tidak terlalu boros jadi videonya tidak terlalu panjang nanti ada khusus untuk pas pelaksanaan tesnya kayak apa kemudian dibawahnya ada link unduh Viera Android disini kliknya kalau mau download kliknya pas yang dikata dikata disini ini agak beda warnanya agak sedikit ungu ya ini yang bisa diklik Hai ke klik saja Oke kalian akan masuk ke Google Drive sepertinya nah kalau di tempat saya akan ditanyakan mau membukanya pakai apa kalau ada Chrome lebih baik pakai Chrome oke dia akan mengarahkan ke Google Drive nih Viera APK APK itu extensi buat aplikasi di Android ya jadi ini tidak akan bisa dipakai oke bagi kalian yang menggunakan HP IPhone jadi ini hanya bisa berjalan di Android download bisa dari atas ini atau bawah sama saja saya akan coba yang dari atas dan ditanyakan lagi mau membuka pakai apa tapi ini belum tentu di HP kalian seperti ini tampilannya ya tergantung yang model merek HPnya masing-masing Oke kalau saya masih harus memilih pakai Chrome lagi Hai ya Hai ke ini adalah tampilan untuk yang file yang siap di download kalau sekalian sudah sampai halaman ini tinggal klik yang warna biru ini kecil banget memang ke tampilan HP klik ini tulisannya download anyway kalau masalah Hai ayah betul Hai download anyway di klik saja Hai alright nah ini akan ada file-nya apa mau disimpan di folder-nya apa itu ya tinggal di klik download aja di bawah ini yang yang tulisan download Hai ke ini adalah proses download-nya tunggu sampai selesai Hai biasanya di atas ini juga ada simbolnya ya yang garis Hai yang ini simbol download ini masih jalan prosesnya Hai keberapa persen Hai kini file-nya sekitar 27 Mega kalau nggak salah tadi sedih hampir selesai ini Nah kalau misalnya kalian tidak bisa download sudah mencoba berkali-kali jaringannya oke tidak bisa bagaimana aplikasi ini sebenarnya bisa kalian minta dari temen yang sudah download itu bisa dikirim lewat seri atau wa atau model apa terserah boleh kalau kalian tidak bisa mengakses sampai ini ya baru minta ke temen Oke ini sudah selesai terdownload di bawah juga sudah ada apk Viera ini tinggal kita open saja di dari sini langsung Hai bisa langsung di open Hai nah keluarnya akan muncul seperti ini ini adalah pemberitahuan bahwa Viera itu tidak ada di atau asalnya asal aplikasi ini downloadnya tidak dari Playstore jadi HP kita akan diminta untuk mengaktifkan unknown source seperti yang tadi di awal sempat saya jelaskan ya kalau ini bisa langsung masuk setting nih dari sini cancel setting bar setting kalau masuk ke setting kita akan sama dengan eh yang tadi di awal saya sampaikan langsung ke bagian unknown source ini dicentang saja oke akan dikasih tahu kalau mengaktifkan ini HPnya akan lebih rentan terkena seranan hiking tapi ini harus di oke kalau di cancel kalian nggak jadi nginstal aplikasi Viera nya oke ini aplikasi Viera sudah bisa dibuka eh maksudnya siap untuk di install ya tinggal klik install di bawah ini oke sambil menunggu jadi saya jelaskan bisa ya kalian ngopi dari temen kirim lewat bluetooth wifi atau apapun tapi dengan catatan jika kalian tidak bisa mendownload sendiri sudah berkali-kali tidak bisa baru minta ke temannya oke oke sepertinya tadi sudah selesai application install sudah selesai ini aplikasinya udah terinstall oke kalau open kalian akan langsung masuk ke alaman tes Viera nya tapi kalau misalnya ini kan kalian boleh download mulai dari sekarang boleh kalau saran saya jangan mendownload dekat-dekat hari H biasanya nanti servernya kalau dicari waktu yang ruang seperti pagi hari atau malem gitu ya aplikasinya di download dulu langsung di install seperti ini nggak apa-apa kan install sudah selesai kalau open kalian akan langsung mengerjakan tes tapi karena tanggalnya 29 kalian harus menunggu tanggal 29 atau minimalnya tanggal 29 yang malam setelah jam 12 malam itu pagi-pagi-pagi banget atau misalnya subuh gitu ya kalian bisa mulai mengerjakan tesnya tapi kalau sebelum tanggal itu kalian tidak akan bisa masuk jadi karena ini belum tanggal 29 saya tidak akan open ini di dan saja yang penting sudah download aplikasi juga sudah terinstall kita cek di HP pastikan apakah aplikasinya sudah ada atau belum oke di HP saya sudah ada ini aplikasi Viera kalian tinggal klik saja aplikasi ini untuk memulai tes untuk video video lengkap penjelasan tesnya seperti apa wujudnya nanti saya akan sampaikan di video kedua oke ini sudah selesai aplikasi Viera sudah terinstall jika ada masalah atau mau tanya boleh ke guru baca inggris kalian atau ke saya langsung tidak apa-apa oke thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa jangan lupa